Bank Indonesia memperkirakan realokasi subsidi BBM untuk kegiatan sektor produktif mampu mendorong perbaikan ekonomi. Meski memicu inflasi, laju inflasi akan kembali normal pada Februari 2015. PI menilai kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah memang akan mengerek laju inflasi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun kenaikan inflasi diperkirakan hanya terjadi pada 3 bulan pertama pasca kenaikan harga BBM. Apalagi jika realokasi penghematan untuk sektor produktif. Deputi Gubernur Bank Indonesia hendar optimistis pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bisa mencapai 5,4 persen. Sementara imbas kenaikan harga BBM terhadap inflasi hingga akhir tahun ini di level rentang 7,7 hingga 8,1 persen. Di sisi lain gejolak harga minyak di bawah 70 dolar AS per barrel. Ditambah menurunnya impor migas akibat kenaikan harga berpotensi memperbaiki defisi transaksi berjalan hingga mengarah ke level 2 persen dari PDB.